Informasi pertama pemirsa Dinkes Moro Jambi mengklaim belum ditemukan kasus flu burung di Kabupaten Moro Jambi. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap flu burung. Selain itu, Dinkes juga meminta masyarakat untuk mewaspadai serangan virus flu burung atau H5N1. Bagi mereka yang memiliki unggas yang mati secara mendadak, juga diminta untuk dapat melaporkan kepada petugas peternakan maupun petugas puskes mas terdekat. Meski tidak ditemukan kasus flu burung atau H5N1 di wilayah Kabupaten Moro Jambi, namun pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui dinas kesehatan setempat meminta masyarakat untuk waspada terhadap serangan virus flu burung. Virus ini dapat menginpeksi manusia yang berkontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Mereka yang memiliki resiko tinggi tertular ialah anak-anak karena memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian peternak unggas, penjual, dan pemilik unggas rumahan. Masyarakat yang terkena virus flu burung ditandai dengan menderita isbah. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, Afif Udin ciri-ciri terkena flu burung, yakni diantaranya demam tinggi minimal 38 derajat celcius, kemudian flu, batuk, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Bagi mereka yang memiliki gejala tersebut, diminta untuk dapat ke fasilitas kesehatan terdekat, agar dapat ditangani dengan baik, karena apabila tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan kematian. Dan hal imbuan kita kepada masyarakat, khususnya kepada penduduk sekitar yang punya peternakan. Ketika ada diduga ternaknya itu ada kematian mendadak, kemudian ada penyakit, segera dipastikan itu tidak ada kontak dengan manusia. Dan ketika peternak, kerja ternak, kemudian masyarakat yang sekitar itu yang memang kebutuhan sehari-harinya harus berhubungan dengan unggas, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, dengan senang biasa melakukan cuci tangan. Dalam mencegahan serangan virus flu burung di wilayah Kabupaten Moro Jambi, puskesmas diminta untuk aktif memantau masyarakat, terutama yang memiliki unggas, agar tidak terjangkit flu burung. Bagi masyarakat yang memiliki unggas, juga diminta untuk menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga makanan, cara ini dinilai ampu dalam mencegah penyebaran virus flu burung. Nopia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan.